Kedele maut jelit 35. YAA, dia adalah ketua partai kupu-kupu isi kong YAA. Betul, memang bajingan tua ini, sesudah menghela nafas panjang. Ketua dari siaulinde ini berkata lebih lanjut, sungguh tak disangka aku telah jatuh kecundang di tangan bajingan tua ini. YAA, apa yang mesti kita lakukan sekarang sambil menggertak gigih WE cuncu berseru, menurut pendapatku, lebih baik kita himpun seluruh kekuatan siaulinde dan melangsungkan pertarungan habis-habisan melawan partai kupu-kupu. Jangan kita tak boleh sekali-kali berbuat demikian seru Fuxian Sang Jin sambil menggeleng. Mengapa? Apakah Ciyang Bun Su Heng mengaku kalah dengan begini saja kita harus tahu. Dengan pengakuan kalah dariku paling banter cuma nama baik siaulinde serta nama baikku pribadi yang ternoda, tukas Fuxian Sang Jin cepat. Tapi jika kita langsungkan pertempuran habis-habisan, banyak kekuatan ini kita yang dipupuk dan dibangun selama banyak tahun ini bakal musnah dalam pertarungan tersebut. Bahkan akan memengaruhi pulau hasil karya sejarah kuil kita yang telah berumur ribuan tahun. Tapi benarkah dia lihai seru WE cuncu sambil menggertak giginya kencang-kencang? Setelah merasakan ketiga juru serangannya tadi, aku dapat merasakan bahwa cukup dengan kekuatan iblis tua tersebut seorang, dia mampu melenyapkan seluruh kekuatan dari partai siaulim kita, baru saja WE cuncu hendak berbicara tiba-tiba tampak dua sosok bayangan manusia berkelebat datang, ternyata mereka adalah Beng Giciu serta siawan. Terdengar Beng Giciu telah berseru dari tempat kejauhan, siaulim telah mendapatkan tempat tinggal yang baik, kenapa sampai sekarang Lo Sian Su baru sampai di sini tapi menyusul ia menjerit tertahan, serunya, mana-mana KHO Kong Cu dengan wajah pucat ia seperti mayat, sahut Fusian Sang Jin lirih, dia, dia telah dirampas oleh ketua partai kupu-kupu Isikong, haaa hampir saja Beng Giciu jatuh pingsan, tanyanya tergagap, sang titik sungguh terpaksa Fusian Sang Jin menceritakan kembali pengalaman yang barusan di alaminya, sebagai akhir kata dia berkata dengan sedih, yaa haa, semuanya ini memang kesalahanku, Lo Sian Su tak usah terlalu menyesali diri sendiri, Beng Giciu mencoba menghibur walaupun sepasang matanya telah berubah menjadi merah, padahal kejadian semacam ini bukan kesalahan Lo Sian Su yang penting kita harus berunding bagaimana caranya menolong kembali, Nona Siawan segera berteriak, mari kita kejar bajingan tua itu dan merampas kembali KHO Kong Cu agaknya dia merasa sangat tidak puas dengan kedua orang pendekta tua itu sehingga dalam pembicaraan pun sedikit banyak membawa nada menyindir, dengan cepat Beng Giciu menggelengkan kepalanya berulang kali, percuma, berbuat seperti itu sama artinya dengan perbuatan orang bodoh yang menghantar kematian sendiri, sama sekali tidak bermanfaat barang sedikit pun jua, kemudian sambil berpaling ke arah Fusian Sang Jin, Tanyanya lagi, bagaimana rencana Lo Sian Su Fusian Sang Jin menghela nafas panjang, satu-satunya jalan saat ini adalah mengumpulkan semua jago persilatan yang ada di dunia ini dan akan ku jelaskan kisah kekalahanku di tangan Ui Sik Kong, kemudian akan ku usulkan untuk mencari pemimpin yang baru. Dengan pemimpin yang baru inilah kita rundingkan bagaimana caranya menolong KHO Sik Su serta menumpas habis kaum dua jana tua itu dari muka bumi, menang kalah sudah menjadi peristiwa yang lumrah dalam setiap pertandingan, Ujar Beng Giciu sambil tertawa getir, apalagi Ui Sik Kong adalah pemimpin dari kaum iblis itu, jadi kesalahan dari Lo Sian Su sebetulnya sudah dapat diduga, Kemudian setelah memutar biji matanya, dia berkata lebih jauh, kini segenap kekuatan inti partai kupu-kupu telah terhimpun di bukit Cian San, dapat diduga tak lama kemudian mereka akan melakukan pembantaian berdarah di dalam dunia persilatan. Mati hidupnya dunia persilatan dan keutuhan dari umat kita justru akan tergantung sekali pada hasil pertarungan ini. Dalam keadaan demikian, aku rasa Lo Sian Su tak usah terlalu mempersoalkan nama baik pribadi dan partai sendiri, yang penting kita mesti merundingkan kerb penanggulangan yang terbaik, merah jengah selembar wajah Fusian Sang Jin setelah mendengar perkataan katanya kemudian, nasihat dari Beng Li Si Chu memang benar, tapi kembali dia menghela nafas dan tidak melanjutkan kata-katanya. Beng Li Si Chu termenung sambil berpikir sebentar, kemudian katanya, Xiao Li mempunyai sebuah usul, silahkan Beng Li Si Chu utarakan keluar aku dengar Bui Le Jin, Hwesyo Daging Anjing serta pelajar Rudin Ho Heng sekalian berada di lembah hati Buddha, Mengapa Lo Sian Su tidak segera mengirim berita untuk mengundang para jago dari tujuh partai agar berkumpul semua di dalam lembah hati Buddha, lantas bagaimana dengan Beng Li Si Chu sendiri aku hendak melanjutkan usahaku untuk mencari Mpek Oh dan Mpek Tian, baik ku temukan atau tidak, Sampai waktunya aku pasti akan hadir di lembah hati Buddha bagus sekali, kalau begitu kita tetapkan demikian saja Beng Li Si Chu menghembuskan nafas panjang, katanya kemudian. Kalau memang begitu harap Lo Sian Su baik-baik menjaga diri, Xiao Li hendak mohon diri lebih dulu moga-moga kita berjumpa lagi di lembah hati Buddha tak lama kemudian, Beng Li Si Chu harus menjaga diri baik-baik pula kata Fu Sian Sang Jin dengan perasaan menyesal Beng Li Chu tak banyak berbicara lagi, dengan mengajak siawan berangkatlah dia menuju ke jalan semula OOO 00000, OOO kakek berbaju kuning yang menculik KHO Beng memang tak lain adalah ketua partai kupu-kupu Isikong. Dengan senyum bangga menghiasi wajahnya dan mengapit wajah KHO Beng di bawah ketiaknya, ia berjalan santai menuju ke arah Bukit Cian San tapi belum sampai 10 li kemudian, ternyata dia pun telah menjumpai suatu peristiwa yang sangat diluar dugaan. Mendadak terdengar seseorang menegur sambil tertawa ringan, Hei tua bangka, kau boleh beristirahat sekarang Ui Sikong amat terperanjat, sebab kejadian ini sama sekali tidak terduga sebelumnya, Mungkinkah di dunia ini masih ada orang yang memiliki ilmu silat jauh lebih hebat daripada kemampuannya? Kalau tidak apa sebabnya teguran itu bisa muncul begitu mendadak dan sama sekali tak diketahui sebelumnya sementara dia masih termenung dengan keheranan, tampak sesosok bayangan manusia telah melayang turun dan berdiri di hadapannya, bahkan sedang mengawasinya sambil tertawa orang itu adalah seorang kakek berjenggot putih yang berwajah bagaikan tembaga antik, usianya antara 90 tahun dan berwajah amat berwibawa setelah tertegun sejenak. Ui Sikong segera menegur, siapa anda lebih baik tak usah kukatakan sahut si kakek sambil tertawa. Kenapa aku cuma orang gunung yang liar, apa gunanya menyebut nama? Ui Sikong semakin terperanjat, serunya lagi, apa maksud anda menghalangi jalan pergi ku kakek itu segera tertawa. Aku sudah berkata secara jelas, silahkan mengasuh sebentar sambil berbincang-bincang, maaf aku tak ada waktu untuk menemani tukas Ui Sikong dengan penuh hamarah sambil membalikan badan ia siap beranjak pergi dari situ. Tapi dengan suatu gerakan yang cepat kakek itu telah menghadang kembali di hadapannya EEEE, 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 Tunggu dulu, sebenarnya apa maksudmu Ui Sikong semakin naik darah? HMM, lebih baik kita berbicara belak-belakan, tinggalkan KHO Beng dan serahkan kepadaku saking gusarnya Ui Sikong segera tertawa seram, teriaknya, licik amat kasih bajangan tua, sebetulnya siapakah kau? Apakah kau tidak merasa bahwa pertanyaan ini tak perlu ku jawab? Sebabka sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi, sudah tahu tapi pura-pura bertanya Ui Sikong tertawa seram, EEEE, 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 Kenapa aku mesti berbuat demikian jengek si kakek? HMM, masa dari wajah serta dendananku ini, kau belum dapat menduga siapakah diriku ini jengek si kakek? Aku benar-benar tak dapat mengingatnya kata Ui Sikong sambil berkerut kening. Kakek itu berpikir sebentar, lalu katanya, baiklah akanku perlihatkan senjata andalanku, siapa tahu hal tersebut akan memperkuat daya ingatanmu sehingga menyebabkan kau dapat teringat kembali akan diriku, seraya berkata dia segera mengeluarkan seperangkat senjata gelang rembulan dan gelang surya. Ui Sikong memperhatikan sejenak tiba-tiba meledaklah suara gelak tertawanya yang amat keras hingga mengetarkan seluruh angkasa, sampai lama sekali suara tertawanya masih menggema di angkasa. Pelan-pelan kakek tersebut menyimpan kembali sepasang gelang surya rembulannya, kemudian menegur, apa yang kau tertawakan sambil berusaha menghentikan gelaktawanya, Ui Sikong berkata, aku mencertawakan kau yang bertindak pintar, tapi mengapa justru melakukan perbuatan sebodoh ini si kakek mendengus. HMM, di mana letak kebodohanku siapapun boleh kau tiru, namun tidak sepantasnya menyaru sebagai si naga terbang dari si ih, Kongci, ketahuilah dia sudah meninggal dunia hampir seabad berselang. Kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara dalam kembali dia berkata, bocah keparat Sikaha pun pernah melakukan perbuatan bodoh yang sama namun hasil penyamarannya segera berhasil dibongkar oleh putriku kakek itu segera tertawa. Kalau tidak menyamar sebagai diriku, tapi aku justru sedang menyamar sebagai diriku sendiri, apakah menyaru sendiri pun masih termasuk suatu penyaruan dengan penuh amarah? Ui Sikong segera berseru, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berdebatan denganmu, jawab saja selekasnya, kau mau mundur dari sini atau tidak? Kakek itu balas mendengus marah. Tentu saja aku tak berakal menyingkir dari sini, kecuali kalau kau meninggalkan KHO Beng di sini tak nanti akan ku lakukan hal semacam ini, seru Ui Sikong bertambah marah. HMM, tiada persoalan yang tak mungkin terjadi denganku, karena persoalan yang tidak mungkin pun bisa berubah menjadi memungkinkan. Lalu setelah menatap sekejap lawannya, dia melanjutkan, beranikah kita bertaruh bagaimana caranya bertaruh Ui Sikong mendengus? Pokoknya siapa yang unggul dia yang menentukan nasib bocah itu, mari kita pun beradu tiga jurus, siapa menang dia mendapatkan KHO Beng, bagaimana dengan care ini, setuju bukan? Ui Sikong segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, dia berseru keras, tampaknya kau telah menyaksikan apa yang telah berlangsung tadi betul kakek itu mengangguk. Aku adalah satu-satunya penonton dari peristiwa tadi, kalau memang sudah menyaksikan sendiri, mengapa kau masih berani mengajukan pertaruhan seperti itu dengan kuhardik Ui Sikong dengan suara yang berat dan dalam? Kakek itu segera tertawa tergelak, hahaha lantas bagaimana menurut pendapatmu AHMM, rupanya kau sudah bosan hidup dan ingin selekasnya mencari mampu sayang sekali dugaanmu kali ini keliru besar, kakek itu masih tetap tersenyum, sebab aku sudah menyaksikan taraf kepandayan silat yang kau miliki, justru karena ku tahu titik kelemahanmu maka kuusutkan care, tersebut kepadamu bagus sekali teriak Ui Sikong kemudian sambil menggigip bibir, akanku suruh kau menyaksikan kehebatan ilmu silatku, hayo majulah sambil berkata dia segera membaringkan tubuh KHO Beng ke atas tanah. Silahkan mulai menyerang ucap si kakek sambil tertawa, sikapnya tetap santai dan seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu peristiwa pun terhadap dirinya. Selamanya aku tak pernah turun mangan lebih dulu, lebih baik kau yang menyerang duluan kata Ui Sikong. Pelan-pelan kakek itu meloloskan sepasang gelang surya rembulannya, kemudian sambil dipersiapkan ia berkata, kalau memang begitu, maaf kalau aku menyerang lebih duluan. Sepasang gelang emasnya segera bergerak cepat, gelang surya menyambar ke arah kepala sementara gelang rembulan menyambar ke arah pinggang, bagaikan dua gulungan asap kuning, senjata tersebut meluncur ke muka dengan sangat hebatnya sementara itu Ui Sikong telah mempersiapkan ruyung lemas berwarna emasnya, senjata tersebut diayunkan ke depan dan tiba-tiba saja berubah menjadi beribu-ribu cahaya banyaknya yang bersama-sama menyapu keluar. Tra-a-ang, tra-a-a-a-ang di tengah suara dentingan yang amat nyaring, cahaya kuning memancar keempat penjuru sangat menyelaukan mata, bagaikan seng surya yang memercikan cahayanya keempat penjuru. Tempatnya kedua belah pihak sama-sama mundur dua langkah, agaknya menang kalah masih belum bisa ditentukan. Namun paras muka Ui Sikong telah berubah menjadi berat dan amat serius, jelas sudah di dalam bentrokan tadi, dia telah menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki kakek tersebut betul-betul lihainya bukan kepalang. Terpaksa sambil menggigit bibir dia membentak keras, bajingan tua, ternyata kesempurnaan tenaga dalammu masih jauh di atas kemampuan fusian si bajingan gundul itu, tak heran kau berani menantangku untuk bertarung kembali kakek itu tertawa, tenaga dalamku memang masih setingkat di atas kemampuanmu, dalam jurus yang kedua nanti, aku akan memaksamu untuk melepaskan ruyung serta mengaku kalah hombong kosong teriak Ui Sikong dengan amarah yang meluap. Bila kau benar-benar mampu memaksaku untuk melepaskan ruyung, saat ini juga aku akan menggorok leher sendiri dan melakukan bunuh diri. Masuk hitungankah perkataanmu itu HMMM? Ucapan tersebut keluar dari mulutku dan masuk ke dalam telingamu. Siapa bilang tak masuk hitungan? Setelah berhenti sejenak kembali dia melanjutkan dengan suara dalam, bagaimana kalau dalam jurus kedua nanti kau gagal memaksaku untuk melepaskan ruyung itu mah gampang sekali. Aku tetap akan melakukan hal yang sama seperti dirimu, bunuh diri tepat di hadapanmu, nah, setuju bukan Ui Sikong segera tertawa tergelak, haaah, 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 haaah bagus sekali, moga-moga saja kau dapat menepati janjimu nanti HMMM, yang kukhawatirkan justru kau lah yang akan menjilat ludah sendiri, tak usah banyak bicara lagi bentak Ui Sikong keras-keras, ayo cepat turun tangan kakek itu segera mengulangi kembali serangannya dengan gelang surya di atas dan gelang rembulan di bawah dia melancarkan serangan dasyat. Dengan cepat Ui Sikong memutar ruyungnya menciptakan tiga lingkaran bayangan cahaya untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Ketiga lingkaran cahaya itu dua di antaranya meluncur untuk membendung datangnya serangan dari sepasang gelang surya rembulan, sementara gulungan yang terakhir langsung menumbuk ke arah dada lawan. Terdengar kakek itu tertawa terbahak-bahak, mendadak jurus serangannya berubah, sepasang gelang surya rembulannya berubah menjadi segulung cahaya tajam dan secara keras melawan keras menerjang bahu kanan Ui Sikong. Terdengar dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, Ui Sikong mundur tiga langkah dengan sempoyongan sementara ruyung lemas berwarna emasnya terlepas dari genggaman dan mencelat sejauh dua kaki lebih dari tempat semula. Bersamaan itu pula bahu kanannya nyaris tak mampu diangkat kembali, sudah jelas luka yang dideritanya cukup parah. Peristiwa ini boleh dibilang suatu peristiwa yang luar biasa dan tidak terduga sebelumnya. Namun sikap kakek itu masih tetap santai, berdiri di situ sambil tersenyum seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu peristiwapun. Paras muka Ui Sikong berubah menjadi mengenaskan, sambil menggigit bibir dia membungkam diri dalam seribu bahasa. Nah, bagaimana tegur si kakek kemudian sambil tertawa? Kau yang unggul, nada suara Ui Sikong dingin seperti salju. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, ada suatu pertanyaan, ku mohon agar kau bersedia menjawab dengan sejelasnya kalau ada yang mencurigakan hatimu, silahkan tanyakan saja kata si kakek sambil tertawa. Ruyung terbangku sudah jelas bersarang tepat di dadamu, sepantasnya kalau tak mampus tentu menderita luka yang parah, mengapa kau masih tetap tenang dan sehat walafiat kakek itu segera tertawa tergelak? Hahahahah, aku pernah minum cairan mestika Gya Quanchi ditambah pula hasil latihanku hampir seabad lamanya. Kesemuanya itu membuat tubuhku berubah menjadi keras dan tahan serangan. Tentu saja aku tak takut menghadapi gempuranmu yang dahsyat itu pucat. Pias selembar wajah Uisi Kong, ia berdiri kaku di situ tanpa sanggup berkata-kata lagi. Dia tak pernah menyangka kalau dirinya bakal menderita kekalahan secara mengenaskan, dia pun tak mengira kalau Kong Cicu masih hidup di dunia ini, kesemua kejadian tersebut hampir saja membuatnya tak percaya sama sekali sambil menggeser tubuhnya kembali. Kakek itu bertanya, apakah masih ada persoalan lain yang mencurigakan sambil menghela napas Uisi Kong segera berkata, ternyata kau benar-benar adalah Kong Cicu aku toh tak pernah memaksamu untuk percaya, bila kau benar-benar adalah Kong Cicu, masih ada satu hal yang tidak kupahami kata Uisi Kong dengan kening berkerut. Soal apa Kong Cicu adalah sobat karib kakekku almarhum, terhitung juga orang yang berbudi untuk keluarga Ui, seharusnya dia adalah sobat kami bukan musuh, ooo maksudmu tidak seharusnya aku membantu orang lain tukas si kakek cepat. Ya aaa, begitulah maksudku, kakek itu menghela napas panjang. Aaaai aku tak bersedia memberi penjelasan yang terlalu mendalam tentang masalah ini, tapi bila ku katakan kepadamu bahwa setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda, kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya dengan suara dalam, bagaimana dengan pertaruhan kita tadi? Apakah Anda akan melaksanakannya pertaruhan apa tanya Uisi Kong terperanjat sambil tertawa kakek itu berkata, bagi yang unggul, bukan saja akan memperoleh KHO Beng, lagi pula dapat menyaksikan lawannya menggorok leher sendiri dan bunuh diri, aku rasa begitu bukan pertaruhan yang kita janjikan tadi kalau aku tak mau melaksanakannya, mau apakah seru Uisi Kong sambil menggigit bibir? Kakek itu segera tertawa tergelak. Haaah, 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 sejak tadi telah ku duga bahwa kau tak berakal menepati janji, tapi aku pun tak akan memaksamu untuk melakukan bunuh diri, sesudah menghela napas panjang. Kembali ujarnya, anggap saja aku memandang di atas wajah saudara Tianye, sobat lamaku itu dan membatalkan perjanjian kita tadi, tapi kau mesti ingat cepat atau lambat KHO Beng akan mendesakmu untuk mati, jangan harap kau bisa membawa pergi KHO Beng dari sini seru Uisi Kong sambil menahan geram. Tapi bagaimanapun juga aku tetap akan membawanya pergi kata si kakek sambil menarik muka. Uisi Kong tidak berkata kata lagi, mendadak dia membalikan tangannya sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ketubuh KHO Beng. Belah aam benturan yang amat dasyat berkumandang memecahkan keheningan, pasir dan batu beterbangan di angkasa. Di atas permukaan tanah segera muncul sebuah liang raksasa yang luasnya mencapai beberapa depa. Tampaknya dia bermaksud membunuh KHO Beng dengan gempuran dasyatnya itu. Namun ketika dia mencoba mengamati lagi dengan seksama, ternyata KHO Beng yang semula masih berbaring di atas tanah, kini telah berada dalam pangkuan kakek tersebut. Tentu saja Uisi Kong menjadi tertegun dan berdiri termanggu-manggu. Terdengar kakek itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Haa 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 mungkin kau telah melupakan sesuatu, ilmu meringankan tubuh serta kecepatan geraku sudah tersohor di dalam dunia persilatan sejak seabad berselang. Kalau begitu kau benar-benar adalah naga terbang dari si ih, Kong Cicu yang asli kata Uisi Kong sambil menghela napas sedih. Kembali Kong Cicu tertawa. Bukankah telah ku katakan sejak tadi, namun kau sendiri yang enggan percaya, Apa yang mestiku perbuat lagi kalau kau benar-benar adalah Kong Cicu yang asli, Kenapa sikapmu terhadapku sejelek ini, Apakah, dengan penuh hamarah dia menghela napas, Lalu terusnya dengan suara yang berat lagi dalam, Apakah kau menyangkal pernah menjalin tali persahabatan dengan mendiang kakekku? Apakah kau berniat memusuhi keluarga Ui kami Kong Cicu menghela napas panjang? Berbicara sesungguhnya aku tak akan menjadi sahabat pun tak menjadi musuh kalian, Sebab aku tak pernah melupakan persahabatanku dengan mendiang kakekmu dulu saudara Tianit akan Tetapi aku pun tak ingin menyaksikan kalian membuat kejahatan dan menerbitkan keonaran di mana-mana, Itulah sebabnya aku tak bisa berpeluk tangan belaka, Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Ui Sikong, Kembali dia menambahkan, Moga-moga saja kau tidak terjerumus ke dalam lembah kehancuran, Cepatlah menyadarkan diri atas segala perbuatanmu serta kembali ke jalan yang benar, Nah jagalah dirimu baik-baik, Usai berkata ia segera berkelebat pergi dari situ dan lenyap dari pandangan mata, Mengawasi kepergian Kong Cicu sambil membopong tubuh KHA Obeng, Ui Sikong berdiri termangu-mangu, Dadanya bagaikan tersumbat oleh sebuah batu cadas yang amat besar, Seperti juga tersulut oleh api amarah yang membara, Mendadak dia mengayunkan sepasang telapak tangannya Dan secara beruntun melepaskan serangkaian pukulan yang amat gencar, Biarpun perawakan tubuhnya kurus dan ceking, Namun tenaga pukulannya betul-betul sangat dasyat dan mengerikan hati, Terdengar suara gemuruh yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, Batang pohon bertumbangan saling menindih, Hancuran batu beterbangan bagaikan hujan gerimis, Sedemikian dasyatnya gemuruh suara di situ, Sampai daerah sejauh 10 lipun bisa mendengar suara gemuruh tersebut secara jelas dan nyata, Ia menyerang dan melepaskan serangan tiada hentinya, Jelas jagoan tua dari keluarga Ui ini ingin menggunakan kesempatan tersebut Untuk melampiaskan keluar seluruh rasa kesal dan jengkelnya, Hingga dia merasa amat penat dan kehabisan tenaga, Ui Sikong baru menghentikan perbuatannya, Namun dalam kawasan seluas berapa li sudah tak nampak sebatang pohon pun berada dalam keadaan utuh, Tak sejengkal tanah pun berada dalam keadaan rata, Akhirnya ia jatuh terduduk di atas tanah sementara air matu bercucuran membasahi wajahnya, Apakah partai kupu-kupu yang telah hidup memencilkan diri selama seabad makal mengalami nasib yang tragis kembali? Apakah dia tak akan mampu mencapai apa yang dicita-citakan ketua partai mereka menjelang kamatiannya di bawah tebing hartiduka? Mendadak Tampak sesosok bayangan manusia berkelebat datang dengan kecepatan tinggi sambil meluncur tiba, Serunya pelan, ayah, ternyata yang muncul adalah Dewi Inun. Dengan penuh kelembutan, perempuan tersebut duduk di samping ayahnya, Lalu menegur lirih, ayah, mengapa kau uisi kong menghela napas panjang? Ia tetap terbungkam dalam seribu bahasa. Namun sorot matanya palan-pelan dialihkan ke depan sana. Tampak keempat tiang lo dari partai kupu-kupu, Dua belas pengawal khusus serta keempat lengcu dari Dewi Inun sekalian, Kini telah berdiri tegak pada lima kaki di hadapannya sekali lagi uisi kong menghela napas panjang tanpa berkata-kata. Menyaksikan hal ini, Dewi Inun segera bertanya lagi dengan sedih, Ayah, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kekuatan apakah yang membuat dirimu berubah menjadi begini? Berupa akhirnya uisi kong buka suara, Dengan nada yang sangat dalam dan berat dia berkata ketika partai kupu-kupu didirikan mendiang kakeku dulu, Kita pernah menyapu seluruh jagad dan menaklukan banyak perguruan besar, Kemunculan partai kupu-kupu saat ini pun akan berbuat yang sama membuat seluruh jagad tunduk di bawah perintah kita, Kata Dewi Inun cepat. Kembali uisi kong menghela napas, namun kejayaan yang dikecap waktu itu hanya berlangsung sesaat. Menyusul hilangnya kitap pusaka Tian Goan Buboh dan kekalahan tragis di tebing hati duka, Menyebabkan mendiang kakeku tewas secara mengerikan, Partai kita terpencil di wilayah yang jauh, hutang darah tersebut wajib kita tuntut kembali, Kita harus membalas dendam atas sakit hati tersebut seru Dewi Inun sambil menggertak gigi kencang-kencang. ARAAAI, semenjak peristiwa itu partai kupu-kupu kita tak mampu bangkit kembali, Lenyap bagaikan asap di pagi hari, Terusir sama sekali dari percaturan dunia persilatan tapi sekarang kita toh sudah bangkit kembali seru Dewi Inun. Benar, dalam seabad terakhir ini kita melatih diri secara terus-menerus selama tiga generasi, Akhirnya partai kupu-kupu dapat bangkit kembali di dalam dunia persilatan, Sesudah menghembuskan napas panjang, Dia melanjutkan, memimpin pasukan menduduki daratan Tian Goan, Membangun kembali kejayaan lama, Inilah yang menjadi cita-cita partai kupu-kupu kita sekarang, Benar, kita mencuci dulu daratan Tian Goan dengan cucuran darah, Menaklukan seluruh umat persilatan, Kemudian setelah berhasil menduduki kursi pimpinan yang tertinggi dalam dunia persilatan, Kita baru pergi membunuh keturunan tiga dewa untuk membalaskan dendam bagi leluar kita Dan sekarang segala sesuatunya hampir terwujud di depan matel, Tapi sekarang, Kita telah menjumpai tantangan yang amat besar bisik uisi kong sambil menghela nafas, Ayah, sebenarnya apa yang telah kau alami buru-buru Dewi Inun bertanya, Ayah, telah bertemu dengan ketua si Yolin Paye, Fusian si bajangan gundul itu sedang membawa KH Obeng yang terluka parah, Di dalam pertarungan tiga juru secara mudah ayah berhasil mengalahkan Fusian Serta merampas KH Obeng dari tangannya, Tapi, sesudah menghela nafas kembali ia menggigit bibir serta tidak melanjutkan kembali kata-katanya, Mana KH Obeng sekarang? Tanya Dewi Inun. A-a-a-a-i, Ayah telah berjumpa lagi dengan orang lain, KH Obeng pun dirampas kembali oleh orang tersebut, Dewi Inun menjadi sangat terperanjat, Segera serunya, siapakah yang memiliki kepandayan silat sehebat ini? Apakah ilmu silatnya masih jauh di atas kemampuan ayah dengan pertarungan sebanyak tiga jurus? Orang itu berhasil mengungguli ayah bisik Ui Sikong sedih. Sebenarnya siapa sih orang itu desak Dewi Inun dengan perasaan amat gelalisah sekali lagi Ui Sikong menghela nafas? A-a-a-a-i, dia adalah naga terbang dari si ih, Kong Cicu H-a-a-a tak terlukiskan rasa kaget Dewi Inun setelah mendengar perkataan itu, Tak mungkin hal ini bisa terjadi, Siapa pula yang telah memerankan dirinya? Ayah, kau tentu belum lupa bukan dengan penuturanku tempoh hari, Dimana KH Obeng pun pernah menyamar sebagai Kong Cicu, Tiada orang yang menyamar sebagai dirinya. Dialah Kong Cicu Yeh asli Dewi Inun membelalakan sepasang matanya bulat-bulat, Serunya kurang percaya, Hal ini mana mungkin bisa terjadi? Kalau orang itu adalah Kong Cicu, Seharusnya dia membantu pihak ayah. Selain itu, Masa dia betul-betul bisa hidup selama dua abad lamanya dalam jagad raya yang begini luas, Tiada keajaiban yang tak mungkin terjadi, Apabila orang yang dapat hidup melebih dua abad pun bukan hanya Kong Cicu seorang, Sesudah berhenti sejenak, Kembali serunya, Tentang apa sebabnya Kong Cicu tidak membantu pihak kita, Masih ada satu hal ayah tak pernah menceritakannya kepadamu, Tentang soal apa tanya Dewi Inun agak bimbang. Kong Cicu betul-betul adalah cuan penolong keluarga UI kita, Tapi itu pun hanya disebabkan dia telah mengurusi layon kakeku almarhum, Serta memiliki jalinan persahabatan yang cukup perat dengan kakeku dulu, Sedang terhadap segala tingkah laku maupun sepak terjang partai kupu-kupu kita, Dia tak pernah mau tahu atau mencampuinya, Dia telah pergi kemana sekarang tanya Dewi Inun. UI Sikong tertawa getir, Entah kemanapun dia pergi, Yang pasti tak mungkin bisa kita temukan, Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sangat hebat, Apalagi merupakan kepandayan andalannya, Setelah memancarkan sinar kebencian dari balik matanya, Kembali dia melanjutkan, Padahal sekalipun kita berhasil menemukannya, Apapula yang dapat kita perbuat dengan mengandalkan kekuatan partai kupu-kupu yang ada sekarang, Kita bunuh tua bangka tersebut, Masa kita tak mampu melakukannya kembali UI Sikong tertawa getir, Percuma, Menurut apa yang ku ketahui sekalipun seluruh kekuatan partai kita kerahkan pun belum tentu bisa menandingi kemampuannya, Kalau begitu, Apa yang mesti kita lakukan sekarang tanya Dewi Inun terperanjat, Tapi kemudian seperti memahami akan sesuatu, Kembali tanyanya, Aku mempunyai sebuah ide yang bagus sekali, Apakah ayah menyetujuinya apa idemu itu? Kita ajukan rencana yang semula dengan melakukan pembantaian lebih awal terhadap umat persilatan di dunia ini, Kita harus melakukan pembantaian berdarah untuk menyapu serta menaklukan orang-orang itu, Tapi UI Sikong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, Care, Tersebut bukan sebuah care yang baik, Kening Dewi Inun berkerut, Segera serunya, Lalu ayah, Mendadak UI Sikong merasakan semangatnya berkobar kembali, Serunya cepat, Aku telah berhasil mendapatkan sebuah akal yang sangat bagus, Apa akalmu itu? Tanya Dewi Inun cepat, Tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, Mari kita pulang dulu ke Bukit Kiansan baik ayah, Mari ku bimbing dirimu, Maka ayah dan anak pun saling berangkulan sambil melakukan perjalanan, Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka telah lenyap di kejauhan situ diiringi segenap jago-jago lihainya, OOO 000000, OOO ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Kong Cicu benar-benar sangat liai, Dalam sekali lompatan dia berhasil mencapai jarak sejauh puluhan kaki, Gerakannya begitu ringan seperti segulung asap lembut, Dalam waktu singkat berpululi telah dilewati selama ini, KHA O Beng berada dalam keadaan sadar, Meskipun rasa tenteram telah menyelimuti perasaannya, Namun persoalan lain membuat pikirannya terasa bertambah berat, Berhubung gerakan tubuh dari Kong Cicu sedemikian cepatnya membuat KHA O Beng hampir saja tak dapat membedakan jalan bukit atau jalan datarkah yang mereka lalui selama ini, Tapi menurut perkiraannya paling tidak 100 lit telah mereka lampaui saat itulah pelan-pelan Kong Cicu baru menghentikan larinya, KHA O Beng mencoba memperhatikan keadaan sekelilingnya secara diam-diam, Ternyata mereka masih berada di tengah hutan yang lebat, Namun dia tahu tempat tersebut bukan bukit Wong Housan, Juga bukan bukit Cian San sambil membungkukan badan Kong Cicu segera menegur sambil tertawa ringan, KHA O Beng, apakah keadaanmu rada? Mendingan KHA O Beng mencoba menggerakkan bibirnya namun tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan sambil manggut-manggut Kong Cicu berkata lagi, Kondisi tubuhmu sudah lemah sekali, bila tidak diobati secepatnya, mungkin ilmu silatmu bakal punah sama sekali, Sembari berkata ia segera membaringkan tubuh KHA O Beng ke atas tanah. Tampak ia termenung sebentar, kemudian dari sakunya mengeluarkan sebutir pil berwarna merah dan dihadapankannya sebentar pada telapak tangannya, Setelah itu baru katanya, pil ini adalah pil mestika Giyok Cicinwan terakhir yang kumiliki, Cepatlah kau telan tanpa peduli apakah KHA O Beng setuju atau tidak, Dia segera menekan jalan darah Kod Ho Hyat di tenggorokannya dan menjejalkan pil tersebut ke dalam mulutnya. KHA O Beng tak bertenaga untuk menampik, terasa olehnya pil yang menggelinding masuk ke dalam mulutnya itu segera menyebarkan hawa segar ke seluruh badannya, Bersamaan itu pula dia merasakan semangatnya kembali berkobar. Tiba-tiba Kong Cicu berbisik di isisi telinganya, Usahakan sedapat mungkin untuk menghimpun kembali kekuatanmu serta mengatur napas, KHA O Beng menurut dan segera berusaha menghimpun kembali tenaga dalamnya. Mungkin karena bantuan sisa hawa murni yang dimilikinya, Ternyata percobaan yang dilakukannya kali ini mendatangkan hasil yang diharapkan, Segulung aliran hawa panas pelan-pelan muncul dari pusarnya dan menyebar ke seluruh tubuh. KHA O Beng menjadi girang setengah mati, dengan cepat dia mengatur napas dengan penuh semangat. Matanya dipejamkan rapat-rapat dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Kong Cicu duduk pula di sisinya sambil memejamkan mata rapat-rapat. Jelas dia pun sedang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengatur pernapasan, Lebih kurang seperti tanak nasi kemudian KHA O Beng telah membuka matanya kembali dan bangkit dari tidurnya. Ia merasakan tubuhnya jauh lebih segar dan bertenaga. Ketika mencoba bangkit berdiri ternyata usaha ini pun berhasil, Buru-buru dia berlutut di hadapan Kong Cicu sambil serunya, Bu Ampue mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan loci Ampue pelan-pelan. Dan Kong Cicu membuka matanya kembali, ia sama sekali tidak membangunkan KHA O Beng, Hanya ujarnya sambil tersenyum, Bagaimana keadaanmu sekarang Bu Ampue telah merasakan kesehatan tubuhku jauh lebih sehat dan kuat? Bagus, bagus sekali sorak Kong Cicu dengan gembira, Hitung-hitung aku telah melakukan suatu pekerjaan yang amat memuaskan hati, Benarkah Cicu adalah Kong Cicu Cicu mendadak KHA O Beng bertanya agak keragu-ragu. Kong Cicu segera tertawa tergelak, Haa 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 haa, masa kau tidak mendengar pembicaraanku dengan uisi Kong tadi jadi-jadi kesemuanya ini sungguh-sungguh? Tapi Bu Ampue pernah mendengar penuturan kakek tongkat sakti katanya Ciam Pue, sudah, sudah mati bukan sambung Kong Cicu sambil tertawa. Kho Beng jadi tergagap, lantas Ciam Pue, setelah menghela nafas Kong Cicu berkata, A-A-A-A-I, aku memang pernah mati sekali tapi waktu itu cuma pura-pura mati, hal ini pun disebabkan masalah partai kupu-kupu Bu Ampue benar-benar bingung dan tidak memahami keterangan dari Ciam Pue, bersediakah Ciam Pue untuk menerangkan lebih jelas lagi pinta Kho Beng dengan wajah tak habis mengerti. Tentu saja, Kong Cicu manggut-manggut, aku pasti akan memberitahukan kepadamu, sesudah berhenti sejenak kembali dia melanjutkan, tatkala aku menjalin tali persahabaran dengan Ui Tianit pendiri partai kupu-kupu, waktu itu usiaku masih amat muda, hal ini pun bisa terjadi lantaran aku merasa berhutang budi kepadanya, apakah dia pernah menolong Ciam Pue tanya Kho Beng? Dengan cepat Kong Cicu menggeleng. Dia pernah menolong ayahku almarhum, meskipun ayahku akhirnya mati karena lukanya yang parah, namun dia telah berusaha dengan sekuat tenaga yang dimilikinya, oleh sebab itu aku merasa amat berterima kasih kepadanya hingga selanjutnya menjalin persahabatan yang sangat akrab. Tapi setelah persahabatan itu berjalan berapa tahun, aku mulai menemukan banyak kelemahan dan kesalahan yang dilakukan Ui Tianit di dalam pelbagai tindakannya, misalkan saja dia amat berambisi, tidak mengenal peri kemanusiaan, sadis, buas dan kadang-kadang pula menunjukkan sifat kemunafikannya, mungkin disinilah letak perbedaan antara kaum pendekar dengan kaum sesat selaka H.O. Beng. Kong Cicu mengangguk. Yee, boleh dibilang begitu, berhubung tabiatnya yang susah didekati itu maka lambat laun mulai menjauhkan diri dari pergaulan dengannya, namun berhubung aku merasa berhutang budi kepadanya, maka masalah ini selalu mengganjal di dalam hatiku dan tak pernah dapat ku lupakan, disinilah letak kebesaran jiwa lociam Puei kata K.H.O. Beng. Tiba-tiba Kong Cicu melototkan sepasang matanya bulat-bulat serunya sambil mendengus H.M.M.M. Bocah muda, kau tak usah bermaksud menjilat pantatku merah padam selembar wajah K.H.O. Beng, namun ketika menyaksikan raut wajah Kong Cicu yang lucu, tak kuasa lagi dia tertawa geli. Dia tahu manusia yang berusia hampir mendekati dua abad ini bukan saja gampang diajak bergaul, lagi pula tak senang dengan segala macam tata ker pergaulan. Terdengar Kong Cicu berkata lebih jauh, semenjak peristiwa itu, aku sering tak berpertemu dengan Tianit sampai berapa tahun lamanya, namun setiap kali bertemu, hubungan kami pun sangat hangat dan akrab. Aku masih ingat pada pertemuan kami yang terakhir, yaitu empat tahun sebelum dia mati di tangan tiga dewa. Waktu itu kitab pusaka Tian Guan Bu Bu Warisan Lelulin, dia telah hilang, ia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran di dalam dunia persilatan. Aku berusaha membujuknya agar mengurungkan niatnya itu namun tidak berhasil, akhirnya aku pun terpaksa mohon pamit. Tapi sebelum pergi meninggalkannya dia pun sempat mengajukan sebuah permohonan kepadaku, ketika berbicara sampai di sini, ia segera termenung dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Entah apakah permintaan itu tanya KHO Beng dengan nada menyelidik sambil tertawa getir Kong Cicu berkata, mungkin pada saat itu dia pun sudah menduga kalau hari kiamatnya hampir tiba, ternyata sebelum itu dia telah meninggalkan pesannya, aku pun menyanggupi permintaannya untuk berusaha dengan sepenuh tenaga melindungi keturunan dari partai kupu-kupunya sehingga tidak mengalami kemusnahan total KHO Beng segera manggut-manggut. Katanya, tindakan lociam poe memang sudah terhitung suatu bukti bagi kesetiaan kawanmu, lalu setelah berhenti sejenak dengan nada menyelidik kembali dia berkata, apakah lociam poe tidak merasa bahwa perbuatan ciam poe menolong buam poe adalah suatu perbuatan yang salah Kong Cicu menggeleng. Sudah ku katakan sedari tadi, setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda, walaupun aku telah menyanggupi permintaannya untuk melindungi keturunan dari partai kupu-kupu, namun secara diam-diam aku pun telah mengambil keputusan pula bahwa aku tak akan membiarkan partai kupu-kupu menerbitkan bencana bagi umat persilatan, apalagi menciptakan badai pembunuhan berdarah lagi, setelah berhenti sejenak kembali dia berkata, anak muda, apakah kau menyetujui pandanganku ini buru-buru KHO Beng menjawab, Buam poe merasa kagum sekali dengan tindakan ciam poe, sebab apa yang dilakukan ke orang tua memang tepat sekali Kong Cicu menjadi kegirangan, serunya, wah, jilatan pantatmu betul. Betul membuatku merasa nyaman, dulu aku sengaja berlagak mati karena secara diam-diam aku hendak mengamati segala perbuatan serta sepak terjang dari ahli waris partai kupu-kupu. Ternyata selama tiga generasi mereka hidup mengasingkan diri dan tak pernah terjun kembali ke dalam dunia persilatan, selama ini mereka selalu menekuni ilmu silat keluarganya, bukankah hal semacam ini sudah menunjukkan dengan nyata bahwa mereka telah bersiap sedia melakukan pergerakan kembali untuk menuntut balas atas sakit hatinya di masa lampau kata KHO Beng. Aku pun mengetahui akan hal ini, Kong Cicu manggut-manggut, sungguh beruntung aku memperoleh penemuan tak terduga sehingga menyebabkan hidupku juga lebih lama dari dugaan orang, selama ini pula aku melakukan pengawasan secara diam-diam, berbicara sampai di situ, dia menghela nafas panjang, selang berapa saat kemudian, ia kembali berkata, tapi sayang walaupun aku diberkai usia panjang, tapi sekarang telah tiba saat habisnya minyak lentera, Ciam Pue, apa maksud perkataanmu itu, sahut KHO Beng dengan perasaan amat terkejut. Kong Cicu tertawa, maksudku sudah amat jelas, aku hampir mati bukankah lo Ciam Pue telah makan obat panjang usia. Mengapa kau menyinggung soal mematikah KHO Beng sangat keheranan? Kong Cicu tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 tiada obat yang benar-benar bisa membuat seseorang tak dapat mati di dunia ini, cairan mestika Gio Khoan Chi yang kebetulan kutemukan tak lebih hanya memperpanjang umurku selama 60 tahun, lagi pula barusan aku telah dilukai Uisi Kong dengan serangan yang mematikan lo Ciam Pue benar-benar terluka tanya KHO Beng tercengang. Kong Cicu tertawa paksa, jurus kedua yang ku pergunakan tadi merupakan jurus berbahaya, kalau bukan begitu mana mungkin aku bisa mengunggulinya, kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara yang dalam dan berat dia meneruskan. Berbicara sesungguhnya, kepandaian silat yang dimiliki Uisi Kong telah mencapai tingkatan yang amat sempurna, rasanya tiada orang kedua dalam dunia persilatan saat ini yang sanggup menandingi kemampuannya itu kontan saja KHO Beng merasakan hatinya jadi tenggelam, terasa beratnya bukan kepalang sambil mengawasi pemuda tersebut. Kong Cicu berkata lagi sesudah termenung sebentar, Anak muda, sekarang marilah kita membicarakan persoalan antara kita berdua, kau apakah kau sudah mempunyai guru-buru KHO Beng menyebut, Bu Ilojin pernah mewariskan ilmu silat kepada Bo Ampue, namun tidak mempunyai hubungan sebagai guru dan murid, Kong Cicu segera bersorak gembira, bagus sekali. Bersediakah kau mengangkat diriku sebagai gurumu memang inilah yang sangat Bo Ampue harapkan, buru-buru pemuda itu bertekuk lutut dan telah menyembah diri, katanya pelan, Suhu, silahkan menerima hormatku ini, menyusul kemudian dengan sikap yang serius dan hormat dia melakukan sembilan kali sembahan sambil mengelus jenggotnya, Kong Cicu tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian, Haa 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 setelah kau mengangkat diriku sebagai gurumu, berarti kau harus meneruskan cita-citaku, tentu saja, silahkan Suhu memberi petunjuk hutang budiku kepada Ui Tianit belum sempat dibayar, lagi pula aku telah menyanggupi permintaannya untuk melindungi partai kupu-kupu dari kemusnahan. Ini berarti kewajiban serta beban tersebut sudah jatuh ke tangan muka haa obeng jadi serba salah dibuatnya, agak sang si dia berkata, tapi Tecu mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan mereka, apalagi kaum sesat dan kaum lurus tak mungkin bisa hidup berdampingan, bagaimana itu mas soal gampang, kata Kong Cicu sambil tersenyum, seperti contohnya tindakan ku terhadap Ui Sikong tadi, sambil mengawasi wajah si anak muda itu lekat-lekat, dia melanjutkan, apakah kau memahami maksudku? Apakah kita wajib menghilangkan sifat sesatnya serta merubah kejahatannya menjadi perbuatan muliatannya KHO Beng dengan suara berat? Itu sih pandangan dan pengharapan yang paling tinggi, tapi aku rasa mustahil hal semacam ini dapat terlaksana, namun kalau bisa membuat generasi partai Kupu-Kupu tetap hidup di dalam dunia perselatan dan menempati sebuah posisi tertentu yang tak berubah untuk selamanya, itu sudah lebih daripada cukup Tecu mengerti sekarang, kata KHO Beng kemudian sambil manggut-manggut. Kong Cicu semakin gembira. Bagus sekali kalau begitu, dengan demikian biarpun aku berangkat ke Alembaka nanti, rasanya dapat pula ku berikan pertanggung jawabku kepada saudara Tianit. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, tak jauh dari sini terdapat sebuah goa, mari kita berangkat ke tempat itu tak selang. Berapa saat kemudian, mereka berdua telah duduk di dalam sebuah ruang goa yang sangat luas. Dengan suara dalam dan berat Kong Cicu segera berkata, dari sini sampai bukit Tian San kira-kira jaraknya mencapai 120 li, bukit ini bernama Bisan dan mungkin merupakan tempat tinggalku untuk beristirahat untuk selamanya, Suhu jangan mengucapkan kata-kata macam begitu. Kau orang tua toh, Kong Cicu tertawa, Tukasnya, kalau lahir ada tempatnya, kalau mati pun harus ada tempat juga, segala sesuatunya telah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan di dunia, lebih baik tak usah kita singgung kembali masalah ini. Setelah terbatuk sebentar, katanya lebih jauh, yang paling penting sekarang adalah mewariskan ilmu silat kepadamu. Aku pernah menciptakan semacam kepandayan silat, Meskipun belum dapat dibandingkan dengan ketangguhan ilmu silat dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, namun kepandayan ini memiliki kelebihan lain, kalau ilmu silat yang dimiliki Ui Sikong sudah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga Suhu pun bukan bandingannya. Buat apa Tecu, apakah kau takut bukan tandingan Ui Sikong sehingga tak berani memikul tanggung jawab ini selah Kong Cicu? Tecu bukan tidak berani tapi khawatir mengecewakan pesan dari Suhu itu, kata K.H.O. Beng agak tergagap. Kong Cicu segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 tidak usah khawatir, aku dapat memastikan kalau ilmu silatmu dapat melampaui kemampuan Ui Sikong. Kenapa tanya K.H.O. Beng tak habis mengerti? Bukankah kau sudah melatih ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka Tian Goan Bu Boh K.H.O. Beng segera mengangguk? Ya benar, Bo Ampue pernah mempelajarinya tapi berhubung ilmu tersebut belum berhasil ku kuasai dengan matang, maka susah bagiku untuk mewujudkan kedasyatannya sebagaimana yang diharapkan dalam catatan ilmu silat tersebut, biarpun aku kurang begitu memahami tentang ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Bu Boh, namun bila kepandaianku ini bisa dikombinasikan dengan kepandaian yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Bu Boh itu, aku percaya tentu akan menghasilkan kemampuan yang sama sekali di luar dugaan, bila hal ini berhasil dengan sukses, berarti Ui Sikong tak nanti sanggup menandinginya lagi, K.H.O. Beng menjadi sangat gembira, serunya segera, kalau memang demikian, Tecu pun tak usah merasa ragu. Ragu atau sang si lagi lu kamu belum sembuh betul, kira-kira masih membutuhkan waktu selama 3 hari sebelum dapat pulih kembali seperti sedia kala, ditambah lagi dengan 7 hari mempelajari ilmu silat berarti semuanya membutuhkan waktu 10 hari, aku percaya 10 hari kemudian kau pasti telah berubah menjadi seorang yang lain, terima kasih atas bimbingan suhu, cepat-cepat K.H.O. Beng berseru. Kong Cicu menghela nafas panjang, A.A.A.I. biarpun jangka waktu 10 hari tidak terhitung panjang, namun cukup menimbulkan banyak perubahan dan kejadian, mungkin juga, ia tidak melanjutkan perkataan itu, setelah menghela nafas, desahan suara dalam dan berat dia tutup mulut rapat-rapat. K.H.O. Beng menjadi sangat risau, katanya cepat, kekalahan yang dideritaui si Kong di tangan suhu mungkin akan memancing berkobarnya sifat buas orang tersebut, seandainya dia sampai melakukan tindakan untuk menyerbu berbagai partai di dalam dunia persilatan, mungkin banjir darah akan melanda manusia dan mayat bergelimpangan memenuhi bumi, entah bagaimana nasib dari dunia persilatan selanjutnya, A.A., kemungkinan tersebut memang ada tapi semuanya terserah bagaimana kehendak tadir nanti, bila memang sudah ditakdirkan untuk mengalami kejadian seperti ini, apalagi yang dapat kita katakan A.K.H.O. Beng menundukan kepalanya dan tidak berbicara. Kong Cicu menghela nafas panjang, kembali ujarnya, Anak muda, sekarang berberinglah baik-baik untuk melepaskan lelah, aku tak punya obat mestika yang lain untukmu lagi, suhu, yang paling penting kau harus mengobati luka yang kau derita lebih dulu, sambil tertawa getir, Kong Cicu menggeleng, yang kuminta kepadamu untuk diperhatikan adalah keselamatan dari seluruh dunia persilatan serta bagaimana menghindarkan partai kupu-kupu dari kemusnahan, masalah yang lain tidak usah kau campuri terpaksa K.H.O. Beng mengiakan dan menurut saja, memeringkan diri untuk beristirahat. Melihat K.H.O. Beng telah memejamkan matanya, Kong Cicu segera menjatuhkan diri duduk bersilah dan memejamkan mata pula untuk mengatur pernapasan. Dalam waktu singkat, ruangan gua yang lebar pun pulih kembali dalam keheningan yang mencekam O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.R. Fajar baru saja menyingsing, matahari pagi yang cerah menyinari lembah hati Buddha saat itu yang mendapat tugas untuk menjaga mulut lembah adalah Mohlim, Mokim, Rumang serta Hapukim. Memandang sinar surya yang baru terbit, tiba-tiba Rumang menghela napas sambil menggerutu, kita betul-betul ketimpasial tujuh turunan ya betul Hapukim menyambung, kita datang gara-gara kita pusaka Tian Goan Buboh, tak dinyana bukan saja pusaka tersebut tak berhasil didapatkan, sebaliknya nyawa sendiri pun nyaris dibuat tanggungan walaupun sekarang kita belum kehilangan nyawa, Ucap Rumang lagi, namun jalan darah kita telah ditotok oleh si pelajar Rudin Hong Heng dengan ilmu memotong nadi menyumbat jalan darah, seandainya KHO Beng si bocah keparat itu tak pernah kembali lagi, bukankah riwayat kita pun akan berakhir di sini, mati secara konyol aaaai inilah yang dinamakan nasib. Apalagi yang bisa kita perbuat selain pasrah kata Mohlim sambil menghela napas. Sudah beberapa hari lamanya kita tak mendapat kabar, bila KHO Beng si bocah keparat itu betul-betul mampus, bukankah kita, sssst.jangan berisik, mendadak Mohlim memperingatkan, ketiga orang Shi Kim itu datang tampak tiga bersaudara Kim muncul dari balik lembah dan menuju ke arah mereka dengan langkah lebar. Bersambung ke jelit minus 36 Tegelar